Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI mengukuhkan Majelis Akreditasi Dayah Aceh periode 2024-2027. Pengukuhan dilaksanakan di Anjong Mon Mata Komplek Melikuh Gubernur Aceh pada Sabtu 12 Oktober 2024 malam. Susunan personaliam ada periode 2024-2027 yang dikukuhkan oleh PJ Gubernur adalah Tengku Marbawi Yusuf, Ketua Merangkap Anggota, Tengku Zulkairi, Wakil Ketua Merangkap Anggota, Tengku Nazaruddin, Anggota, dan Tengku Ayub Bardan sebagai anggota. Dalam sambutannya usai melantik Mada periode 2024-2027, mantan PJ Gubernur Kalimantan Selatan itu menjelaskan bahwa Mada merupakan sebuah lembaga yang lahir dari semangat pelaksanaan syariah Islam di Bumi Serambi Mekah. Lulusan terbaik STPDN Angkatan Pertama itu meyakini bahwa Mada mampu berkiprah lebih baik dalam upaya menghadirkan dan memformulasikan daya dan pendidikan daya semakin baik di masa mendatang. Untuk diketahui bersama, Majelis Akreditasi Dayah Aceh periode 2024-2027 bertugas untuk memimpin pelaksanaan akreditasi daya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani akreditasi, menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan sistem akreditasi daya. Selanjutnya adalah menetapkan prosedur, mekanisme, dan tahapan pelaksanaan akreditasi daya, memantau dan mengevaluasi tipologi daya, kemudian menindaklanjuti atas keberatan penetapan tipologi daya. Selain itu, Mada periode 2024-2027 juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh tentang penetapan hasil akreditasi daya dan melakukan evaluasi dan membuat laporan kerja tahunan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!